Ya kembali di Netbali, Badan Nasional Narkotika Provinsi Bali selasa pagi lakukan pemusnahan barang bukti yaitu ganja seberat 18 kg. Ganja seberat 18 kg ini merupakan hasil pengungkapan kasus pada Desember 2016 lalu. Menggunakan mesin khusus pemusnahan barang bukti jenis narkotika BNN Provinsi Bali memusnahkan narkotika golongan satu jenis tanaman ganja. Dari 25 kg ganja hasil pengungkapan kasus pengedaran ganja di wilayah Kuta pada Desember 2016 lalu, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali memusnahkan ganja seberat 18 kg. Menurut Kepala BNN Provinsi Bali Brigjan Polisi Putu Gede Swastika, ganja seberat 7 kg masih digunakan untuk uji lab dan barang bukti di persidangan. Ada penyisihan barang bukti, inilah yang harus dimusnahkan. Jangan sampai barang bukti ini kan narkoba, kalau disimpan rulaman tidak boleh, terbahaya. Berbahayanya bisa, ya, pengamanan internal. Daun ganja kering yang dikirim dari Medan menggunakan jasa ekspedisi ini, rencananya akan diadarkan di wilayah untuk merayakan tahun baru. Dari hasil pengembangan keterangan kedua tersangka ini, BNN juga berhasil mengamankan sebanyak 15 tersangka pengedar narkotika. Pengembangan yang kita dapatkan sekarang kan ada 15 tersangka sekarang dari pengembangan itu. Dari dua pengembangan ini, ada sinikat punya pengedar sabunya, ada tembakau gorila, sudah beredar di Bali, itu begitu. Sudah ada beberapa pengedar-pengedar kecil yang diadarkan. Dalam pemusnahan barang bukti kali ini selain disaksikan oleh sejumlah saksi dari instansi terkait, kedua tersangka juga menyaksikan pemusnahan barang bukti yang disita. Saat ini kasus kedua tersangka ini masih dalam proses persidangan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.